selamat datang kembali di setiawan channel apa kabar semuanya masih pada sehat alhamdulillah tahun 2017 ini banyak sekali momen ya terutama di dunia perbisan ini lagi ngetrend yaitu bus double decker karena di tahun 2017 ini ada banyak sekali PO yang merilis unit double decker salah satunya yang pertama dari PO Putra Mulia ini sebagai pelopor bus double decker di pulau jawa yang nge-lange secara reguler berikutnya ada PO Agramas ini yang pakai sasis mercy kalau Putra Mulia tadi pakai Scania K410, kalau ini pakai mercy 2542 sebenarnya ada banyak PO lain sih tapi saya kebetulan gak ada fotonya ini gak apa-apa ya seperti sinar jaya, lorena, karina dan lain-lain dan satu lagi dari PO yang memiliki livery yang abadi untuk selamanya di penghujung tahun 2017 ini telah merilis unit double decker dengan sasis Scania K410 yaitu PO Harapan Jaya dan kebetulan akan saya bahas disini trip report dan sedikit review-nya yuk mari kita bahas satu persatu dari PO Harapan Jaya super double decker kelasnya ada tiga macam apa aja? yuk kita simak untuk bodi super double decker ini standar ya seperti PO PO yang lain hampir sama dari karuseri adu putro cuman kalau yang harapan jaya ini ada selendangnya ya seperti selendang setra ini memang setra sih kalau putra mulia kan gak ada selendangnya khusus putra mulia dari tampak samping tampak gagal sekali ya nah itu ada tulisan Harapan Jaya dengan logo HC terus ada tulisan Scania stiker Scania di jendela ada juga stiker Kuda stiker Kuda ini dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah bus ini menggunakan sasis Scania K410 Opti Cruise ya bisa kita lihat ini dashboardnya ala adu putro khas banget tadi eksterior udah sekarang kita coba intip interiornya mari kita simak satu persatu bus ini terdiri dari tiga kelas yang masing-masing berada di deck 1 dan deck 2 deck satunya ada dua kelas deck 2 nya ada satu kelas penuh oke yang pertama adalah Executive Plus Executive Plus ini ini sebenarnya gak jauh beda sama eksekutif pada umumnya di PO Harapan Jaya cuma ini terdapat hanya 8 seat saja konfigurasinya 22 dan menggunakan seat by high atau rimbaker rencana nah ini seatnya gede tebal ada leg rest ada sandaran tangan atau handrest nya dan di handrest itu terdapat USB charger untuk untuk kebutuhan charging untuk pengisian baterai selanjutnya mari kita naik ke deck atas disini ada kelas super luxuri plus karena tempatnya di deck atas full super luxuri dengan konfigurasi 21 menggunakan kursi by high dari rimba kencana ini kursinya spesial banget seperti sofa dan gede jadi nyaman banget nyaman pake banget selain itu fasilitasnya ada di sebelah kiri itu ada lubang lubang 3 itu buat naruh minuman sama ada USB charger plus stop kontak terus ada footrest eh footrest gak ada sih bukan footrest tapi leg rest leg rest nya gede tebal super nyaman empuk cuman disini tidak menyediakan personal tv atau avod kalau teman-teman bilang seringnya itu avod tv mungil di belakang kursi itu disini tidak menyediakan hanya menyediakan tv besar di depan ya seperti bus-bus pada umumnya lalu ini ada fasilitas lain ada kopi teh tisu basah dan macam-macam itu bisa dibaca sendiri kalau misalkan terlalu cepat nanti bisa di pause oh iya mau bikin kopi atau mau bikin makeup pake apa jangan khawatir di bagian belakang ini ada namanya dispenser nah ini buat apa ngecam kopi kalau orang jawa bilang ngecam kopi atau menyeduh kopi lah ya menyeduh kopi atau nyeduh teh atau makeup semacamnya lah itu disediakan kalau di perjalanan agak pegel-pegel atau gimana jangan khawatir di bagian smoking area di lantai 2 bagian belakang ada kursi pijatnya monggo dicoba kursi pijatnya itu satu ruangan dengan smoking area dan ini dia kelas tertinggi dari bus ini yaitu sleeper kelas cuma ada 2 di bus ini di deck bagian bawah depan deket sopir deket ya kabin sopir lah itu ada 2 kabin sleeper ini juga disediakan dari PO harapan jaya modelnya kayak kursi tapi kasur ya kayak first classnya pesawat kali ya disediakan juga bantal selimut sama guling nah ini ada ruangan khusus ya ini bisa ditutup ruangannya dan regroupnya kurang lebih seperti itu ya itu sebenarnya gak terlalu luas sih tapi kalau saya karena tingginya 163 jadi masih muat lah ya kakinya untuk selonjoran nah itu juga bisa buat melihat ke depan kalau mau nonton aksi pak driver di jalan raya bisa nonton ya ini merupakan kelas kebanggaan dari PO harapan jaya karena dulu sempat ada bus sleeper ya di jawa ini tapi sekarang udah gak beroperasi dan sekarang beroperasi kembali di PO harapan jaya ada fasilitas tambahan lagi ini kayaknya berupa afford kali ya ini ada tv mungil ada kontrolnya juga cuman saya lihat kok gak ada USB mungkin barangkali teman-teman yang udah pernah nyobain ada USB nya bisa kalau bisa ditulis di kolom komentar nanti bisa dijelaskan lokasinya dimana nah dapat bonus sandal dari PO harapan jaya gimana teman-teman joss kan harapan jaya ini sekian review dari bus double decker harapan jaya ini yang kelasnya yang kelasnya ada tiga yang masing-masing memiliki fasilitas yang wah banget ya dari mulai eksekutif plus super luxury plus sampai sleepernya monggo kalau penasaran bisa langsung dicoba mulai tanggal 22 ini sudah ngelain reguler dari Jakarta sampai maus pati saja bisa sampai maketan monggo dicoba langsung hubungi agen terdekatnya oke langsung kita mulai ya untuk perjalanannya dari terminal magetan nah ini kebetulan ceritanya saya itu dari pool maus pati ngikut bus double decker ini mengambil penumpang dulu di terminal magetan itu berangkat dari pool sekitar jam setengah 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 atau jam setengah gitu pokoknya terus tiba di terminal magetan diberangkatkan lagi jam 11 lebih 20 dari terminal magetan disini banyak juga penumpang bus harapan jaya yang mau nyobain dan sebenarnya saya mencoba bus double decker ini dalam rangka promo jadi mulai tanggal berapa ya promonya kemarin saya lupa pokoknya sampai tanggal 20 itu promo terakhir itu bagi penumpang bus harapan jaya yang memiliki tiket entah itu kelasnya eksekutif VIP atau patas bisa mencoba bus double decker dari ada dua rute rute pertama itu dari tulung agung menuju pool maus pati yang rute kedua itu dari pulung maus pati sampai rumah makan sarirasa dan saya mencoba yang rute kedua yaitu dari pulung maus pati sampai rumah makan sarirasa nah dari pulung maus pati ini saya beli tiket kelas eksekutif bus 31 ke Jakarta makanya saya bisa mendapatkan kesempatan mencoba bus double decker ini setelah dari terminal magetan tadi kita turun ke bawah sampai maus pati kita masuk di terminal maus pati sekitar jam 11 lebih 40 menit ini kita juga menjemput penumpang bus harapan jaya yang pengen nyobain bus double decker yang pengen sebenarnya sih bus ini bisa naik dari pool mauspati sekitar jam 11 cuman saya pengen aja ikut jemput penumpang di terminal Magetan jadi lebih apa ya lebih puas lah trip reportnya nanti terus ini kita jam 11.46 sudah sampai di pool harapan jayah mauspati disini kita juga menjemput penumpang yang pengen nyobain double decker kebetulan juga ada beberapa penumpang yang mau nyobain Oke langsung saja kita start jam 11 lebih lima lima jam 12 kurang lima menit kita berangkat dari pool harapan jayah mauspati kita berangkat menuju rumah makan sehari rasa yuk ini sekilas trip reportnya monggo disimak selamat menyaksikan monggo disini monggo disini monggo disini hai hai Ya setelah kita meninggalkan pool mauspati Beberapa saat kemudian Mas Pramugara langsung memberikan Fasilitas on board dari PO Harapan Jaya ini Kita dapat apa nih Ada aqua air mineral 600 ml Buat minum di perjalanan biar gak haus Ada cup Ini isinya macam-macam Ini cupnya kita bukanya nanti aja Ada juga tisu Tisu kering Biar gak blepotan ya Kalau makan pakai tisu kering Ada tisu basah juga Biar gak kumus-kumus mukanya Itu ada labelnya PO harapan jaya Yuk sekarang kita buka aja Isi cupnya Ini ada Luwak white coffee Yang gak beri di lambung Itu ada Ada teh Ada sugar Sugar itu gula Ada permen juga Itu isinya Mantep toh Joss pokok eh Now Patty ぁ selamat menikmati 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 Selamat menikmati